Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Desierto 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 3 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Fikri, Christian, dan juga Alphard. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Ketika film dimulai, kita pun langsung diarahkan kepada sekelompok imigran gelap Meksiko yang sedang dibawa oleh sebuah mobil. Setelah masuk ke area perbatasan Amerika Serikat, tiba-tiba saja mobil yang mereka tumpangi harus mogok secara mendadak. Dalam keadaan mendesak seperti ini, salah satu imigran yang bernama Moises pun mengajukan diri untuk memeriksa mesin. Tapi nyatanya, kerusakan yang dialami mobil tersebut bukanlah kerusakan biasa. Yang alhasil, seluruh imigran pun harus berjalan kaki bersamaan dengan dua orang penjaga. Di samping itu, para imigran gak sadar kalau terdapat seorang pria bengis yang hidup secara nomaden dan berpindah-pindah. Pria bernama Sam ini selalu hidup bersama anjing pemburu kesayangannya di area perbatasan Amerika Serikat. Lalu, waktu demi waktu pun berlalu. Angin yang semakin kencang membuat para imigran harus berjalan tanpa benar-benar tahu ada apa di depan sana. Dimana dari sekian banyak kegiatan mengantar para imigran, sang penjaga belum pernah sama sekali untuk mengambil rute dengan berjalan kaki. Ya, bisa dibilang tanpa adanya pengalaman itulah, malapetaka pun akan segera tiba. Terlebih, ketidaknyamanan mulai terlihat ketika salah satu imigran selalu menggoda-goda seorang perempuan. Sialnya, keberadaan Sam tidak benar-benar dicurigai oleh serif setempat. Ia masih dibiarkan berkeliaran di sekitar area perbatasan meski sempat terjadi debat sengit di antara mereka berdua. Ya, dari situlah, hari mulai semakin gelap dan para imigran mulai terpecah menjadi dua kelompok. Di antaranya terdapat kelompok si penjaga yang berjalan jauh lebih cepat dan juga kelompoknya Moses yang berjalan jauh lebih lambat. Bersama empat orang lainnya, Moses benar-benar ditinggal pergi oleh para imigran yang berada di depan. Namun untungnya dengan ketertinggalan itu, mereka pun mampu menyadari keberadaan sebuah mobil yang tak diundang sama sekali. Tak lain tak bukan, mobil tersebut benar-benar membuntuti keberadaan para imigran yang berada di depan sana. Sayangnya, apa yang sebentar lagi terjadi tidaklah disadari oleh kelompok itu. Mereka terus berjalan secara polos tanpa tahu apa yang akan dilakukan oleh Sam beserta anjingnya. Ya apa boleh buat, dengan sebuah senjata yang sudah disiapkan, Moses bersama keempat imigran lain hanya bisa menonton sembari bersembunyi. Ibarat hujan peluru malapetaka itu harus dimulai dengan tumbangnya salah satu imigran. Dan ketika rasa penasaran sudah muncul, barulah satu persatu dari mereka langsung dihantam dari kejauhan. Gila sih, ini benar-benar brutal ya guys. Sam benar-benar menempatkan dirinya seolah-olah ia sedang hatian menembak. Tapi, bukannya benda mati yang dijadikan objek. Eh, dia malah menjadikan para manusia yang hanya memiliki satu nyawa. Dan alhasil, cukup beberapa detik saja, seluruh imigran yang berjalan lebih cepat sudah tewas dalam sekejap. Tak cukup sampai di situ, baru saja berhenti sejenak, si anjing pemburu sudah mendeteksi lagi pergerakan imigran lain. Yang mau tak mau, Moses dan kawan-kawan langsung berlari sekencang mungkin. Mereka bertekad untuk pergi ke area yang lebih tinggi demi menghindari jangkauan si pemburu. Usaha ini benar-benar dilakukan semaksimal mungkin, meski kedua kaki tak sanggup lagi untuk menopang. Terima kasih telah menonton! Namun sayang, anjingnya Sam tidak pernah merasa lelah sampai-sampai seorang imigran harus dimangsa secara hidup-hidup. Ya, tak banyak yang bisa dilakukan korban yang tewas kali ini adalah si bapak genit yang sempat menggoda imigran perempuan. Di sisi lain, mereka yang tersisa pun terus-terusan menghindar dengan mengambil jalur yang paling sulit. Dimana awalnya, cara ini sangat efektif untuk menghindar dari kejaran anjing pemburu. Tapi tetap saja, satu imigran harus kembali tumbang setelah dikeker oleh Sam dari kejauhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, kali ini hanya tersisa tiga orang yang berhasil selamat. Mereka adalah Moses, Adela, dan juga Mechas. Sedangkan Sam bersama anjingnya masih saja berniat mencari keberadaan mereka bertiga. Mau itu masuk karya tebing sekalipun, mereka tetap bersikeras untuk mencari dan mencari. Sampai pada akhirnya, Mechas tak sengaja terjatuh dari ketinggian, serta berujung ia harus mengalami luka serius. Terima kasih telah menonton! Ketidak mampuannya untuk bergerak pun membuat Mechas tak bisa berbuat banyak. Ia harus dihampiri oleh si anjing pemburu dan dicabik-cabik selayaknya hewan yang sangat kecil. Nah, asalnya lagi, gak cukup sampai di situ, Mechas turut ditembak tepat di depan mata dari Sam. Hanya saja, di momen itulah suara bising harus muncul dari sebuah boneka yang dibawa Moses di dalam tasnya. Tapi beruntung, Sam tidak terlalu menanggapi dan ia menyuruh anjingnya untuk berburu lagi pada esok hari. Jujur saja, dengan waktu yang terus berjalan, Moses bersama Adela tidak memiliki banyak harapan. Mereka harus terus menghindar dari sergapan Sam yang bisa saja datang secara tiba-tiba. Apalagi wilayah ini sendiri merupakan daerah kekuasaannya. Yang benar saja, tak butuh waktu lama, si anjing mulai mencium lagi bau-bau imigran. Endus demi endusan terus dilakukan, di mana momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh Moses untuk merebut mobil milik Sam. Mereka berdua gak mau kehilangan kesempatan, serta berharap bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang paling tepat. Di samping itu, Sam bersama anjingnya hanya bisa memberontak. Moses bersama Adela yang sudah berada di dalam mobil jauh lebih cerdik dan mereka berhasil kabur dalam hitungan detik. Sedangkan si anjing pemburu harus terhenti karena jarak yang terpaut tak bisa lagi untuk dikejar. Jelas, perasaan bahagia sekaligus bangga benar-benar dirasakan oleh kedua imigran itu. Mereka menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah sangat tepat serta akurat. Namun siapa sangka, di saat itu juga lah tiba-tiba saja Adela harus tertembak. Tembakan itu pun turut membuat Moses hilang kendali serta mobilnya kandas begitu saja. Di sini, Sam bersama anjingnya pun langsung mengejar secepat mungkin. Dimana tanpa disadari, Moses berhasil kabur sembari membawa Adela. Dan dengan posisi tersebut, secara tidak langsung keadaan mereka semua menjadi seimbang. Sam yang tadinya terus mengejar dengan menaiki mobil, kini hanya bisa berjalan kaki. Tapi sayang, ancaman justru semakin memburuk bagi Moses dan juga Adela. Yang untungnya, dalam keadaan kepepet, Moses pun tak sengaja menemukan sebuah flare gun. Dari situ, ia langsung bergegas untuk pergi ke area yang lebih tinggi, meski harus meninggalkan Adela sendirian. Namun yang terpenting, usaha tersebut tidaklah sia-sia. Moses berhasil memancing si anjing pemburu agar keberadaan Adela tidak jadi terlacak. Dimana Sam hanya bisa mengikuti saja kepergian anjing itu, sedangkan Moses harus terus berlari ke kumpulan kaktus. Keberadaan pohon kaktus yang begitu banyak membuat Sam sangat sulit untuk mendeteksi pergerakan Moses. Terlebih, Moses turut nekat untuk menerobos masuk ke area yang lebih sempit. Dan alhasil, pada ujung pelariannya, ia pun berhasil untuk melumpuhkan si anjing pemburu. Tak main-main, Sam mendengar jeritan anjing tersebut hanya bisa terkejut dalam seketika. Ia tak percaya bahwa anjingnya itu sudah mati mengenaskan dalam keadaan hangus. Dari sini, secara tak sengaja, Moses mulai melihat sebuah mobil yang sedang melintas di wilayah tersebut. Tapi sangat disayangkan, si pengemudi tidak menyadari keberadaan Moses meski sudah diteriaki berulang kali. Yang apa boleh buat, untuk kesekian kalinya, Moses harus kembali menghindar dari kejaran Sam. Dari sekian banyak orang yang tumbang, Sam masih saja merasa tidak puas. Ia merasa bahwa Moses adalah mangsa kunci dari perburuan ini, serta harus dibikin tewas dalam keadaan paling segar. Ya, pemikiran itu pun membuat Sam terus mengejar tanpa henti. Ia tak segan-segan untuk mengikuti setiap langkah dari Moses yang hanya terpaut beberapa meter. Tapi hebatnya, Moses tidak lagi mengandalkan tenaga untuk menghindar. Ia justru lebih menggunakan otaknya sampai-sampai Sam dibuat bingung sendiri. Dan di saat yang tepat sudah tiba, barulah Moses muncul serta berunjung mereka berdua harus terjatuh dari ketinggian. Untungnya, senjata milik Sam berhasil direbut secara cepat, di mana Sam tidak bisa berbuat apa-apa serta dipaksa untuk memohon ampun. Melihat Sam yang sudah terluka sangat parah, Moses pun langsung mengambil sebuah keputusan. Ia sengaja meninggalkan pria itu tanpa menolongnya sedikitpun. Karena bagi Moses, menyiksa seseorang secara perlahan akan jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya dalam sekejap. Yang itu berarti Sam harus tersiksa di wilayahnya sendiri sedangkan Moses dan juga Adela berhasil selamat. Tak tanggung-tanggung, film pun ditutup dengan terlihatnya lalu-lalang kendaraan yang berada di jalan raya. Bagaimana guys? Semoga kalian puas ya dengan alur cerita yang kali ini. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nandi cabut dulu. Dadah!